Seorang pedagang bakso cilok di Mataram Musa Tenggara Barat, tengah viral karena gaya berjualannya yang memakai jas seperti pejabat. Berkat keunikan dan kreatifitasnya, ia pun dihubungi langsung dan mendapat bantuan dari Menparekraf Sandiaga Uno. Inilah Lutfi Ramli, pedagang cilok keliling yang tengah viral di Mataram Musa Tenggara Barat. Gaya berjualannya yang menggunakan jas layaknya seorang pejabat ternyata mampu meningkatkan omset berjualannya. Ramli sudah berjualan bakso cilok sejak tahun 2014. Namun sejak penerapan PPKM level 4 di Kota Mataram, omset bakso ciloknya sempat anjlok. Hal inilah yang memastir Ramli untuk memutar otak hingga menemukan gaya baru dalam berjualan. Selain berjualan dengan menggunakan jas, gerobak dagangannya juga diberi nama cilok pejabat. Siapa sangka tampilan berjaj Lutfi Ramli membuatnya unik hingga bakso ciloknya laris dibeli termasuk oleh para pejabat sungguhan. Tak tanggung-tanggung, omsetnya pun meningkat hingga dua kali lipat dari yang awalnya 200 hingga 300 ribu rupiah per hari. Selain rasanya yang lezat, bakso buatan Ramli juga terbuat dari daging dan sayur pilihan yang segar, sehingga akan membuat ketagihan orang yang memakannya. Berkat kegigihannya dalam perdagang, bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyempatkan diri menghubungi Lutfi Ramli. Dalam percakapan yang diunggah di akun Instagramnya, Sandiaga Uno berjanji akan memberikan bantuan pelatihan hingga permodalan kepada para pelaku UMKM. Sekarang omsetnya berapa per hari ya? Berapa omsetnya? Alhamdulillah, sebelum menggunakan pakaian jas seperti ini, omset per hari saya dapat 200 bahkan 300 ribu pak per hari. Nah, setelah menggunakan jas, alhamdulillah meningkat drastis pak. Berapa kali lipat naiknya omsetnya? Omsetnya dua kali lipat pak. Waduh, hebat banget. Selain bahagia bisa berkomunikasi dengan Sandiaga Uno, ketekunan dan kreatifitas Lutfi Ramli dalam perjualan bisa ditiru bagi pelaku UMKM lain yang terkena dampak pandemi. Dari Mataram, Finka Andini, Anjus, melaporkan. Alhamdulillah, semoga nanti pendapatannya tambah meningkat. Amin. Amin, amin.